Peringatan seputar kata-kata Dari tiga presentasi tadi Adalah bagaimana konsep masuk ke alam Kita membutuhkan logika matematika Buat saya itu Kalau Irfan sih Kebersihan jiwa, spiritualitas Tapi sudah lah kita bicara Irfan yang jauh sekali Sudah bunuh hawa nafsu Kalau makan masih menikmati, tidak usah bicara Irfan Kalau Irfan memang sudah menjauhi Untuk menjelaskan, oke aja Tapi untuk praktek betul-betul Jauh sekali kita Kita tahu diri, kita senantiasa Berlindung kepada Allah SWT Dan memohon untuk diselamatkan Karena memang kita Tidak mampu, mungkin ya Dengan segala Bentukan sejarah yang kita sudah terima Berlapis-lapis ya Kita kan tidak disetin dengan madrasahnya Imam Ali Sejak awal, memang sudah berlapis-lapis Persoalan kita kan Jadi, saya cuma selalu menerima kenyataan Kita ini seperti sudah babak belur Tapi kita tertati-tati masih mau jalan Jadi, kiri-kanan ditonjok kita Sama banyak setan Hei, menjari lagi Jadi, sudah merah-merah Ini semua kita masih jalan Itulah keadaan kita ya Karena kalau kita tidak jalan Dengan repot Jadi, setan ini pasti akan Kuatnya ini orang Sudah saya kasih babak belur Dengan berbagai maksiat Kok tidak masih tetap berjalan kepada Tuhan Dia karena akal kita sudah bilang Mau kok goda apa saya setan Tidak berubah akal saya Bahwa memang saya harus menuju ke Tuhan Cuma tantangan saya penyaksian hati Itu tantangan kita Dan itu memang butuh kerja keras yang luar biasa Luar biasa Itu clear sudah Nah, karena itu sekarang Bukan konsep Bukan realitas Tapi kata Kata Ini dalam kerangka epistemik ya Di sesi ini kita akan mendalami itu Bismillah, dimulai Bismillahirrahmanirrahim Peringatan seputar kata-kata Kita mengetahui Bahwa perangkat dasar pengkir Dan penelarung adalah konsep Tunggal al-makkun Jamak al-makfahim Jadi perangkat pemikiran itu adalah konsep Kita tidak bisa berpikir kalau tidak punya konsep Apa yang kita mau dipikirkan kalau tidak ada konsepnya kan Selanjutnya Pengertian Akan tetapi Komunikasi pemikiran dan pemahaman terjadi lewat kata-kata Jadi fungsi kata itu adalah menyampaikan Mengkomunikasikan Membahasakan apa yang kita pikirkan Itu fungsi kata Seringkali kita sulit mencari kata yang bisa mewakili Apa yang kita pikirkan kan Sulit sekali mencari kata apa yang bisa mewakili Seperti ketika orang menerima begini kan Ada pasti orang yang mengkritik Kenapa menggunakan konsep primer konsep sekunder Ya karena ini harus dicari yang kesepadanan dalam Nilai rasa berbahasa Indonesia Sehingga dicari tidak istilah konsep primer konsep sekunder Nilai rasanya Jadi kata adalah alat atau sarana untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan Kata Selanjutnya Sebagaimana konsep berperan sebagai cermin objek-objek alam eksternal Kata-kata juga berperan sama terhadap konsep Ya jadi kalau konsep itu mencerminkan realitas Kata itu adalah mencerminkan konsep Ya Sehingga saya sering menulisnya begini Kata Konsep Realitas Realitas ini kan cerminan dari konsep Konsep ini cerminan dari Kata Maka antara kata dan realitas itu Tidak berhubungan langsung Yang berhubungan langsung dengan realitas itu adalah konsep Kata dengan realitas Berhubungan langsung dengan konsep Konsep berhubungan dengan realitas Tapi kata dan realitas ini putus-putus Tidak berhubungan langsung Jadi kalau ada orang berkata-kata Belum tentu mewakili realitas Kan bisa memanipulasi Maka kita tidak mungkin terjebak pada kata Karena dia terputus Kata tidak berhubungan langsung dengan realitas Kata itu nanti dipakai sebagai cara untuk menjelaskan konsep Maka hubungan kata dengan konsep Sama dengan hubungan konsep dengan realitas Tapi hubungan kata dengan realitas ini yang patut kita renungi Ini tidak berhubungan secara langsung Maka kata Tuhan belum tentu yang dimaksud realitas Tuhan Sudah sering yang kita bahas ya Sudah sering itu saya kira Yang penting perlindungannya adalah Kata tidak berhubungan langsung dengan realitas Maka persambungan kata dan realitas Persambungannya konsep Maka penting ini ketiga konsep Konsep mahiya Konsep logika Saya urutkan sekarang sesuai dengan strukturnya Kalau yang dipenjelaskan logika, mahiya, dan filsafat Sekarang karena sudah struktur kita sebut Kalau saya mengatakan urutannya Pertama mahiya, logika, dan filsafat Teman-teman sudah ngerti kan Kalau dibukukan logika, mahiya, dan filsafat Tapi urutan strukturnya yang saya pakai Mahiya, logika, dan filsafat Ini konsep Nah, bayangkan kalau ada orang berkata-kata Tentang realitas Tidak bisa membedakan ketiga konsep ini Padahal dia adalah Titik penting Untuk bersambung ke realitas Kata tidak pernah bersambung ke realitas Kecuali kita menggunakan konsep Karena konsep itu Peranti dari pemikiran Sudah sering kali saya bahas kan ya Kita berkata tentang sesuatu Belum tentu kata itu Yang dikonsepsikan sama antara kita dengan seseorang Sehingga kita mungkin bisa berdebat dengan orang Karena perbedaan konsep Walaupun menggunakan kata yang sama Itu kemudian disebut istirahat Lafs Kata yang sama Bisa beda artinya Kenapa? Karena konsepnya Berbeda Kalau kita tulis Kata Tuhan Konsep Tuhan Realitas Tuhan Struktur teologinya udah panjang kan ya Bagaimana sambungnya konsep ke realitas? Di situ ada akal ke hati Di sini hanya akal dan hati Tidak bisa langsung Tapi urutannya seperti itu Oke Selanjutnya Terdapat hubungan erat antara konsep dan kata Sehingga beberapa kali Lebih cepat muncul Kerap kali Kerap kali Kata lebih cepat muncul Saat seseorang berpikir daripada konsep Ya Jadi kalau ada orang Lebih cepat keluar kata-katanya daripada konsepnya Itu yang bahaya Karena langsung dia omongkan Belum matang konsepnya Kan begitu ya Maka selalu saya bilang perlindungan Perlindungan ya Supaya ketika kita ngomong Itu hasil perlindungan Mungkin saya Mungkin kita Termasuk saya tentunya Dalam fase kita belajar Bisa jadi kita bikin kata-kata tak kanci Karena sudah hilang konsepnya Jika kita ngomong muter-muter Ngalorong hidul Karena apa? Kehilangan arah hubungan dengan konsep Bisa terjadi Atau saya mungkin Kalau ngomong sedang mencari Apa ya konsep Itu saya bisa Tersendat juga disitu kan Di sesi-sesi terakhir TELU gitu Saya istilahnya tak kancing Apa ini konsep ini? Apa yang bisa mewakili katanya? Saya terkancing Padahal dia punya hubungan langsung kan? Tapi bisa tersendat Saya mengerti konsepnya Tapi saya mencari kata Karena saya Memang Masing-masing orang tentu punya tipe Tidak terlalu senang Dengan harfiah Sebagaimana teks Karena saya Selalu mencari juga Upaya-upaya Untuk merumuskan Dengan bahasa yang lain Karena kita tidak mau Kemudian Menjadi orang yang Tekstualis ya Harfiah saja Tapi kita harus mencari Sudut pandang yang lain Untuk menjelaskan Sebuah konsep Sehingga bisa dicari Kata-kata yang lain Tentu kita pernah punya pengalaman Kita Putar-putar Kata-kata kita Karena tidak Apa namanya Putus ke hubungan dengan konsep Bisa kan ya Akhirnya mau bicara 5 menit Jadi 15 menit Karena putus Apa namanya File Atau sebaliknya Kita punya konsep Tapi Mencari kata yang mengakali konsep Prinsipnya Teorinya Kata itu Adalah piranti dari konsep Konsep itu piranti dari Apa Realitas itu piranti dari Menggunakan konsep Sebagai pirantinya Pikiran kita maaf Menggunakan Apa namanya Kata-kata Untuk mengkomunikasikan Apa yang kita sampaikan Saya ulangi Kata Itu Sebagai piranti Untuk mengkomunikasikan Konsep Kemudian Konsep itu Piranti Untuk menghubungkan kita Dengan pemikiran Maka kita Mengkonsepsi Kira-kira begitu Selanjutnya Itulah Itulah alasannya Mengapa kata disebut Sebagai eksistensi verbal Al-wujud Al-laksin Dari Dari sesuatu Dan konsep disebut Sebagai Sebagai eksistensi mental Ya Jadi Kata disebut Eksistensi kata Biasa disebut Wujud kata ya Eksistensi kata Ini eksistensi verbal Laps ya Kemudian Konsep Disebut Eksistensi mental Wujud zihni Selanjutnya Sebagian melangkah Sebagian melangkah Terlalu jauh Sehingga Menyukupkan tindakan Berpikir pada Sejujurnya Percakapan mental Para pendukun Pendapat ini Umumnya juga Para pembela Analisis Eksistik Dan filsafat Analitis Yang memandang Konsep-konsep Filsafat Tidak mempunyai Realitas Di luar Jadi ada orang Menjadikan Kegiatan Berfilsafat itu Sebagai kegiatan mental Hanya itu Padahal kegiatan Filsafat itu Mencari realitas Tapi ada orang Istilahnya Berwacana Kegiatan Filsafat itu Seperti Dialog mental Seperti juga Orang berkata-kata Jadi Keindahan Berbahasa Saja Kayak Orang Memiliki Kemampuan Untuk mengungkapkan Kata-kata Dengan retorika Dengan bahasa Yang indah Kan begitu ya Asik Dengan itu Padahal Berfikir itu Sebuah upaya Untuk mencari Nilainya Untuk mencari Realitasnya Karena berfikir Pasti mengandung Makna nilai Dan nilai itu Realis Di sini Jadi Orang bisa saja Faham Tentang sesuatu Tapi belum tentu Dia bisa memiliki Kemampuan Untuk mengungkapkannya Ya Ada orang punya Kemampuan menulis Dan bagus Tapi kalau bicara Seperti tidak Tidak Mewakil Apa yang ditulis Maka kita latih Semua Kemampuan Mengkonsepsi Dan kemampuan Berkata-kata Sehingga di Yunani Ada ilmu Retorika Ada buku Saya tidak tahu Dimana buku itu Judulnya Retorika Modern Itu bagus Karena memang Dulu Sofia itu Kelompok Berdebat Menggunakan Retorika Kan Tahu itu Di Aleppo Tempatnya Itu kan Kayak Turun Begini ya Kemudian orang berdialog Oke selanjutnya Yang terjadi Adalah orang Menganggap Bahwa berpikir Itu seperti Wacana mental Saja Ya Padahal Kalau kita sadar Yang disebut Filosofis itu Ya Yang bisa Dijalani sehari-hari Itu yang Filosofis Bukan yang Tindakan berpikir Dibatasi Pada apa yang Yang banyak Dalam perlindungan Kita saja Itu juga Satu proses Tapi Teleologi itu Kan ke alam Ke realitas Ilmiah Ada juga Yang dengan Kecapakan Berkata-kata Hebat Retorikanya Tapi belum Tentu Bisa mengacu Kepada Konsep Padahal Kata-kata itu Adalah sarana Untuk Mengkomunikasikan Konsep Tapi ada Orang pandai Berkata-kata Sekalipun Tidak jelas Konsepnya Tapi bisa dia Mengungkapkannya Dalam sebuah Kata-kata Yang indah Contoh yang Paling nyata Secara Di lapangan Ini adalah Kitab suci Adalah fiksi Kenapa Saya bilang Sebatas kata Karena tidak Dijelaskan Konsep Kitab suci Apa Yang dijelaskan Cuma konsep Fiksi Itu pun Dia jelaskan Dengan definisi Sendiri Tapi tidak Pernah Rofi Gorong Menjelaskan Kitab suci Konsepnya Apa Yang dia Serang Itu pikiran Kita tentang Kitab suci Yang sudah Mengalami Sakralisasi Ketika orang Bila fiksi Tapi karena Politik Kemudian Dianggap Menjadi Syekh Ustadz Roki Karena Politik Oleh sebagian Kalangan Kelompok Tertentu Pada jelas-jelas Itu Kalau dia Bukan Politik Anti Jokowi Mungkin Dia sudah Masuk Dalam Penistan Agama Sebenarnya Tapi Karena Dia masuk Kelompok Politik Yang Sayap Tertentu Yang Anti Jokowi Kira-kira Begitu Kemudian Dia tidak Dimasukkan Padahal Itu Lebih Berat Daripada Ahok Kata-kata Itu Kalau Kita harus Terima Penistan Penistan Betul Menurut saya Tidak Pernah Di uji Di pengadilan Kalau Kita Bicara Penistan Itu Harus Di uji Tapi Kita Tidak Mau Ada Penistan Seperti Berisiko Tapi Karena Politik Kita Sudah Susah Mengukur Perilaku Orang Penilaian Kita Karena Seringkali Politik Itu Mendeterminasi Semua Politik Pragmatis Maksud saya Nah Ini Yang Kita Punya Masalah Tindakan Berfikir Dianggap Murni Sebagai Permainan Konsep Wacana Ji Begitu Juga Orang Tindakan Berfikir Sebatas Pada Keahlian Berkata-kata Hati-hati Kalau Bicara Sama Orang Jakri Atau Orang Sial Ini Pasti Kata-katanya Bagus Sekali Dia Bisa Mengikat Kata-katanya Nah Dianggap Begitu Kan Balaga Kemampuannya Indah Sekali Misalnya Memang Diksi-diksi Imam Ali Indah Indah Nanti Anda Dijepai Itu Jadi Yang Ditekan Kata Tuhan Misbah Jangan Sampai Kita Anggap Bahwa Berfilsafat Sebatas Tindakan Dalam Percakapan Mental Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Kerjanya Merenung Lihat Ke Atas Lupa Di bawah Ada Cucian Ya Kan Begitu Karena Asik Dengan Pemikiran Seperti Itu Tentu Sebagai Sebuah Proses Oke Tapi Kalau Filsafat Kan Bukan Berhenti Pada Tindakan Berpikir Berfilsafat Itu Bukan Berkata Kata Bahkan Kalau Filsafat Keteleologinya Nanti Kita Malas Untuk Ngomong Lebih Suka Diam Kecuali Hal-hal Yang Memang Harus Kita Bicarakan Tapi Orang Asik Seringkali Sama-sama Nonton Bola Sama-sama Ngobrol Kenapa Dia Gita Dia Sama-sama Nonton Kecuali Dia Nonton Bicara Sama Orang Tidak Nonton Tapi Sama-sama Nonton Selesai Nonton 2x45 Lanjut Lagi 1x45 Untuk Diskusinya Kembali Misalnya Begitu Asik Orang Membicarakan Apa Apa itu Dunia Mental Kan Kita Senang Padahal Itu Habis Waktu Kenapa Tidak Pergi Nyaji Saja Tapi Kita Asik Kalau Orang Mertanya Kenapa Kita Lebih Tahan Nonton Film Yang Berseri Terlanjur Ini Terlanjur Ini Terlanjur Satu Terlanjur Dua Terlanjur Tiga Tapi Kenapa Kita Tidak Itu Memang Pernyataan Kelihatan Kita Asik Dengan Dunia Mental Dunia Mental Dunia Ditarik Oleh Selera Kesenangan Padahal Kalau Realitas Suka Atau Tidak Harus Kita Hadapi Kalau Dunia Mental Yang Dia Senang Dia Pikirkan Terus Asik Percapan Jangan Sampai Filsafat Menjadi Seperti Itu Keasikan Di Situ Lupa Bahwa Kita Punya Tanggung Jawab Kita Punya Tugas Kan Orang Disasih Berjam Jam Begitu Menjelang Semuh Pergi Tidur Maksudnya Begitu Bahwa Tindakan Berfik Itu Bukan Berhenti Pada Percakapan Mental Tapi Orang Banyak Menganggap Bahwa Berfik Kita Di Sisi Yang Lain Adalah Dalam Sebatas Pada Kata Keindahan Di Dalam Kemampuan Untuk Orang Sudah Ikut Misalnya Kalau teman-teman LK1 Itu pulang kampung Sudah menjadi Jadi Ngomongannya Di kampung Sudah menjadi Jadi Sudah hutbah Bayangkan Sudah dikasih Esensi Islam Orang Menikmati Pernyataannya Tapi Orang Belum tentu Mengerti Konsepnya Padahal Antara Kata Dan Konsep Begitu Dekat Kalau Konsep Dekatnya Ke Realitas Nah Resiko Percapaan Mental Menghambat Ke Realitas Resiko Percapaan Kata Orang Terhambat Memahami Konsep Harusnya Setiap Kata Bisa Mengacu Ke Konsep 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 Mahia Logika Dan Filsafat Kalau Kita Hanya Menjelaskan Filsafat Tapi Tidak Punya Konsep Logika Apalagi Tidak Punya Konsep Mahia Tidak Clear Itu Persoalan Karena Harusnya Menjadi Utukan Konsep Itu Kalau Bakis Sadat Kaidahnya Ilmiah Dan Logis Ilmiah Dan Rasional Disposisinya Ada Disitu Filsafat Ada Disitu Itu Selanjutnya Kedangkalan Ada Menjadikan Bahasa Itu Sebagai Filsafat Filsafat Bahasa Ini Khas Di Amerika Kalau Kontinental Dia Lebih Banyak Konsep Kalau Kata Ini Banyak K Linguistik Sehingga Orang Dan Itu Betul Rocky Gerung Saya Kira Karena Orang Terjebak Tiksi Hanya Pada Definisi KBBI Definisi Kata Kan Ada Istilah Pak Rocky Bagus Dia Mendekonstruksi Sehingga Orang Tidak Terlalu KBBI Mandit Seperti Anarkis Kalau Pakai KBBI Buruk Sali Istilah Anarki Tapi Kalau Pada Konsep Anarki Itu Salah Satu Konsep Di Dalam Tradisi Pemikiran Baru Di Eropa Yang Neomaxian Anarki Sehingga Muncul Anarko Mereka Punya Teori Tapi Kalau Cari Di KBBI Kata Anarkis Artinya Buruk Itu Berarti KBBI Mewakili Kata Definisi Kata Sama 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 Agama Agama Tidak Agama Kacebalo Jadi Agama Tidak Kacebalo Itu Training Yang saya Dapatkan Pertama Kali Waktu Saya IPM Ikatan Pelajar Mohd Ya Kalau Tidak Salah Sd Kalau Tidak Salah Sd Kelas Berapa Kelas 4 Eh Kelas 6 Itu Definisi Agama Definisi Kata Ketika Kita Masuk Ke Alamat Konsep Agama Itu Luas Sekali Ya Diterima Aja Diterima Aja Dulu Diterima Dulu Kita Ingin Ke Realitas Padahal Seputar Kata Dengan Realitas Tidak Berhubungan Langsung Ada Konsep Di Konsep Ada Peringatan Seputar Konsep Bayangkan Kalau Konsep Ini Tidak Clear Bagaimana Kata Bisa Disambung Oleh Konsep Ke Realitas Maka Ini Kita Sekali Konsep Karena Kata Untuk Masuk Realitas Disini Konsep Harus Jelas Kalau Kita Bicara Realitas Fisik Kita Kan Mengatakan Misalnya Bulat Gelas Ini Bulat Gelas Ini Bulat Bulat Itu Kan Korporal Yang Dikaitkan Dengan Objek Fisik Bulat Itu Korporal Bukan Objek Fisik Itu Bentuk Namanya Bentuk Di Luar Berhubungan Dengan Kaca Bentuk Di Dalam Tidak Ada Materialnya Maka Itu Disebut Korporal Ada Fakultas Pemisah Bentuk Apakah Bulat Itu Diwakili Oleh Gelas Ini Tidak Ada Juga Kata Bulat Pada Misalnya Bulan Itu Bulat Bumi Itu Bulat Bulat Itu Korporal Berarti Itu Sebagai Kata Tidak Mewakili Realitasnya Karena Di Realitas Ada Objek Fisik Kaca Maka Kita Bilang Ini Apa Ini Kaca Kalau Gelas Apakah Itu Objek Fisiknya Atau Kaca Objek Fisik Gelas Itu Bentuk Korporal Maka Gelas Tidak Mewakili Objek Fisik Tidak Mewakili Ini Korporal Dia Sepadan Berkorespondensi Tapi Tidak Merepresentasikan Karena Objek Fisiknya Adalah Kaca Dengan Ciri-ciri Seperti Ini Kepadatannya Densitasnya Dan Seterusnya Ketika Ketika kita Mencari Kata Untuk Mewakili Peristiwa Itu Kata Apa Yang Bisa Kita Pakai Untuk Mewakili Peristiwa Kita Kita Bilang Ada Reza Dan Sajidah Sedang Bermain Mereka Sedang Bermain Peristiwa Bermain Itu Apa Peristiwanya Dia berdiri Dia lari Dan Sebagainya Kenapa Kita Kaitkan Lari Dengan Bermain Padahal Ada Orang Berdiri Karena Pulang Ada Orang Berlari Karena Olahraga Tapi Konsepnya Dia Sedang Bermain Bukan Olahraga Tapi Dia Keringat Dia Tidak Mengambil Konsep Olahraga Itu Konsepnya Main Tapi Dia Keringat Sebenarnya Dia Sedang Bermain Atau Bermain Itu Anda Bisa Mengatakan Memain Tapi Saya Bila Olahraga Biar Dia Keringat Fisiknya Bagaimana Ada Keringat Di Badannya Dia Gerak Gerak Kita Bermain Saya Bila Itu Olahraga Objek Fisiknya Seperti Itu Konsep Loh Pada Mahianya Kita Lihat Sifat Sifat Yang Kita Lekatkan Di Luar Kalau Kita Bilang Kenapa Dia Masih Main Sampai Malam Begini Apa Sebabnya Kita Masuk Filosofis Apa Sebabnya Dia Masih Main Kalau Kita Tanya Dari Pagi Dia Bawa Apakah Dia Tidak Capek Kenapa Dia Tidak Tidur Tinggal Melangkah Saya Mau Ikut Mbak Ini Mbak Ini Tidur Nanti Dia Masih Di Sana Karena Kita Sedang Di Sini Maka Dia Masih Main Coba Kita Berhenti Di Sini Tidak Jadi Bermain Berolahraga Mengisi Waktu Sambil Nunggu Hida Atau Bahadija Atau Yang Lain Mengisi Waktu Nunggu Selesai Selesai Cara Berhenti Main Itu Kausalitasnya Fenomenanya Kita Lihat Tapi Kausalitasnya Yang Kedua Kenapa Dia Masih Main Karena Ada Sejidah Kalau Dia Sendiri Tidak Lari Lari Begitu Pasti Dia Duduk Sini Kalau Filosofis Dia Mengungkap Itu Peristiwanya Realitasnya Tidak Bisa Diungkap Oleh Kata Kata Tidak Bisa Diungkap Oleh Kata Kata Memang Betul Kita Perlu Konsep Untuk Memahami Sesuatu Sementara Basri Kemampuan Berkata Kata Tapi Kita Miskin Konsep Kalau Memahami Basri Miskin Bahkan Tumpul Konsep Kita Kalau Baca Basri Tumpul Tapi Kata Kata Yang Dia Punya Itu Tersedia Hampir Setiap Hari Dia Memproduksi Tapi Untuk Saya Secara Subjektif Tumpul Konsep Mau Dengar Dia Ngomong Saya Udah Nek Tapi Karena Kita Harus Meneliti Secara Objektif Kita Harus Dengar Nek Karena Tidak Ada Definisi Argumentasi Langsung Perilaku Orang Dianalisis Padahal Perilaku Itu Harus Diungkap Apa Sebabnya Jangan Bereaksi Kenapa Yahya Waloni Jadi Begitu Jadi Kayak Kesetana Itu Akibat Orang-orang Yang Arif Juga Tidak Mendatangi Dia Kenapa Dia Jadi Begitu Kita Punya Kesalahan Seolah-olah Semua Ditimpah Kepada Yahya Waloni Karena Temannya Cuma Abu Soma Coba Kalau Yang Datang Dekat Itu Yang Dilekang Gusur Kepada Orang Dia Benci Dia Datang Kata Dia Tidak Bermain Saya Punya Pengaruh Kita Semua Punya Perang Begitu Kita Berhenti Apa Nemu Memain Sini Dia Cisa Mencari Ruang Kemana Dia Harus Diizinkan Apakah Ke Maktab Fatima Atau Ke RC Kata Ingat Tidak Bisa Mengungkap Realitas Tidak Bisa Jadi Kalau Ada Orang Berkata Kata Jangan Sepadangkan Dengan Itu Yang Terjadi Karena Harusnya Orang Yang Berkata Kata Itu Kita Kembali Kepada Konsep Dan Harusnya Konsep Punya Kemampuan Untuk Menjadi Dasar Untuk Penilaian Tasawur Baru Tastik Kata Keralitas Tasawurnya Apa Cuma Ada Orang Dilihat Tampilannya Maaf Cina Kemudian Ngasih Dua Tik Hebatnya Itu Orang Cina Tapi Mengapa Dia Menyumbang Apa Dasarnya Tidak Ada Begitu Diduga Tidak Benar Itulah Kesalahan Komunikasi Publik Polisi Begitu Ngomongnya Larinya Padahal Karena Kelemahan Untuk Mengungkapkan Sampai Sekarang Kita Tidak Tau Siapa Yang Tau Apa Yang Sebenarnya Terjadi Media Pindah Satu Isu Ke Isu Yang Lain Berganti Terus Karena Tuntutannya Bukan Mengungkap Apa Yang Terjadi Tapi Mengikuti Semua Isu Supaya Orang Bisa Klik Tidak Ada Edukasi Konsepsi Tidak Orang Senang Kontroversi Saja Ada Yang Dapat Info Apa Terjadi Dengan Akhi Ditio Hilang Dari Predara Sehingga Orang Jangan Jangan Ini Semua Kerjaan Intelijen Artinya Muncul Teori Konspirasi Dan Sebagainya Karena Dimulai Dari Mana Ketidakjelasan Konsep Untuk Membantu Kita Mengungkap Realitas Media Ini kan Bermain Dengan Kata Coba Lain Kata Media Kalimat Kalimat Mengucapkan Selamat Dukacita Kepada Rumah Ilama Maksudnya Itu Saudaranya Rumah Ilama Meninggal Tapi Kita Kan Jadi Penasaran Klik Ini Klik Bet Bikin Link Apa Sesu Yang Terjadi Masuk Link Biasanya Saya Tidak Baca Begitu Yang Penting Kita Masuk Dalam Tapi Begitulah Bisnis Live Subscribe Anda Mau Begitu Kalau Mau Like Like Aja Kalau Subscribe Terserah Saja Mau Like Subscribe Terserah Saja Kalau Memang Pantas Like Kalau Tidak 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 Usah Like Kenapa Kita Tidak Kalau Anda Merasa Senang Like Kalau Tidak Anduk 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 Dan seterusnya Selan Alami Selan Selanjutnya Terakhir Kesalahan 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 Sebaliknya Terjadi Terjadi Ketika Kesemaknaan Dipandai Semata-mata Sebagai Kesepakatan Meninal Ada Kalahnya Juga Orang-orang Mencoba Memecahkan Persoalan Kisahpat Melalui Penjelasan Kisah-kisah Mungkin Dia udah biasa Jam 9 Sudah tidur Kan Supaya bangun Suat malam Jangan langsung Ketawa Sebenarnya Karena mau bangun Suat malam Atau Mau chat Saya gak tau Bisa juga Chat Janjian Jam 3 Jam 4 Waktu ini Jam 5 Waktu Tengah Waktu ini Indonesia Tengah Dan seterusnya Jadi itu yang Dibacakan Tadi Rizwan Menjelaskan Kepada kita Apa yang disebut Ekwivokasi Sama kata Lain makna Seperti kata Itu cinta Menggunakan kata Yang sama Tapi beda Makna Beda makna Itu berarti konsep Padahal kata Yang sama Seperti kata Filsafat Di barat Dan kata Filsafat Di Yunani Ini kan Ekwivokasi Namanya Kata yang sama Tapi struktur Konsepsi Yunani Dengan barat Tidak sama Begitu juga Kata Filsafat Di Dekat Dan kata Filsafat Dengan Immanuel Kan Itu ekwivokasi Sama-sama Menggunakan Kata Filsafat Tapi maknanya Tidak sama Jadi kalau kita Bilang Filsafat Barat Itu ekwivokasi Tidak sama Di Filsafat Islam Ekwivokasi Tidak sama Sadra Ibn Sina Kan ekwivokasi Semua Kata yang sama Belum tentu Sehingga Sadra tidak Menggunakan Kata Filsafat Dia menggunakan Hikmah Muta'aliyah Walaupun sekarang Dalam Indonesia Kita sebut Filsafat Hikmah Sebenarnya Tidak usah Kata Filsafat Hikmah saja Dalam sadrian itu Hikmah Al-Muta'aliyah Cuma memang Akhirnya Karena berkomunikasi Dengan bahasa Yang ada di dunia Intelektual Disebut Filsafat Hikmah Tapi sebenarnya Pendekanannya Al-Hikmah Karena Hikmah itu Gabungan Filsafat Irfan Irfan Dan Teologi Jadi kalau Menggunakan Kata Filsafat Lagi Sebenarnya Rancu Terminologinya Tapi karena Mungkin konsumsi Bahasa Intelektual Yang ada di Indonesia Kemudian disebut Filsafat Hikmah Karena mungkin Ingin memperkenalkan Bahwa Hikmah Juga adalah Membahas Filsafat Tapi sebenarnya Hikmah Bukan hanya Filsafat Ada Irfan Ada Teologi Gabungan Jadi seluruhnya Itu ekrifakasi Yang Unifog Cuma satu Wujud Karena Wujud itu Maknanya Cuma satu Tunggal kan Tapi kalau Filsafat Banyak sekali Maknanya Filsafat di Barat Filsafat di Yunani Filsafat di Islam Di Barat Macam-macam Di Yunani Macam-macam Astrateles Platon Beda Tidak sama Seluruhnya Ekrifakasi Itu kata Maka kalau kita Belajar Filsafat Dari kata Dari kamus Tidak akan Kita dapatkan Pelajaran itu Belajar Filsafat itu Dari konsep Bukan dari kamus Kan ada Kamus Filsafat Kemudian kita baca itu Bagaimana Karena dia tidak Menjelaskan struktur Hanya Daftar istilah Kayak Glosarium Jadi jangan Belajar cinta Dari kamus cinta Tidak payuh Belajar cinta Itu konsep Cinta yang dipahami Eros manusia Itu sebenarnya Cinta ilahiyah Satu maknanya Cinta itu Sebenarnya kan Allah SWT Cuma Termanifestasi Dalam cinta Orantua kepada Anak Cinta kepada Lawan jenis Cinta kepada Teman Tapi sebenarnya Sudah maknanya Satu Eksistensial Tapi Dia mengalami Gradasi Tapi kalau tidak Dikembalikan kepada Eksistensinya Maka semua Equivokasi Maka Segi bahasa Segi bahasa ini Equivokasi Tidak bisa kita Bertumpu Pelajaran Pelajaran konsepsi Dengan bertumpu pada Bahasa Bahasa harus ditumpu Ke konsep Realitas juga Harus kembali Ke konsep Maka ini Sentralnya ada di Di konsep Jangan Jangan mengotak-ngatik Segi bahasa Tidak akan Sampai kepada Konsep Apalagi Cuma berbahasa Kalau berbahasa Mungkin masih Mending Yang lebih parah Berbunyi Yang penting Ada didengar Suaranya Bunyi Saja Tapi tidak Berbahasa Bahasa Masih lebih Masih masuk Dalam Kaitan Konsep Tapi kalau Berbunyi Belum tentu Jadi dua Yang kita bisa Simpulkan Seputar kata Sementara ini Pertama Dia tidak Berlukan langsung Dan realitas Yang kedua Kata Tidak Bisa Mengungkap Konsep Tidak Kata Hanya Mewakili Konsep Kita Tapi kata Tidak Maka tidak Mungkin kata Menjadi Kilsafat Bahasa Tidak bisa Mengandalkan Bahasa Untuk Berfilsafat Tapi kita Perlu Baca Filsafat Dalam Berbagai Bahasa Bedakan ya Tapi belum Tentu Orang bisa Membaca Yunani Teks Yunani Belum tentu Dia bisa Berfilsafat Ingat Membaca Membaca Kata Kata Dalam Teks Teks Itu Belum tentu Kita Berfilsafat Kata Tidak Berhubungan Tidak Berarti Kemudian Kita Punya Kemampuan Untuk Mengkonsepsi Justru Konsepsi Yang kita Bangun Dan Kemudian Dengan konsepsi Kita mencari Kata Bukan dari Kata Ke konsep Dari Konsep Kata Begitu Juga Realitas Dari Konsep Maka Konsep Itu Kata Konsep Itu Kerealitas Konsep Sama Dengan Logika Logika Kemahia Dan Logika Kesilsafat Konsep Ini Menggunakan Kata Agar Bisa Dikomunikasikan Konsep Ini Kemudian Merujuk Ke Realitas Jadi Yang turun Itu Konsep Satu Turun Ke Kata Satu Turun Ke Realitas Kita Bisa Kita Renungkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi